Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat Dan tetap semangat untuk pembelajaran hari ini Ayo anak-anak sebelum kita mulai pembelajaran Jangan lupa membaca doa dan kita awali dengan membaca basmala Bismillah Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ilman Warzuqni fahman Ya Allah tambahkanlah ilmuku Dan pertinggikanlah kecerdasanku Amin Saudak Allahul Azim Mudah-mudahan pembelajaran yang hari ini akan kita pelajari Dapat bermanfaat bagi kalian dan bisa menambah ilmu Materi untuk hari ini adalah Tema 2 bermain di lingkunganku Subtema 3 bermain di lingkungan sekolah Pembelajaran ke 6 Anak-anak Anak-anak masih ingatkah kamu dengan kebiasaan Benny? Ya Ia biasa bekerja sama dalam permainan Kalian amati gambar berikut ini Apa saja yang dilakukan Benny bersama teman-temannya? Pernahkah kamu melakukan permainan seperti yang dilakukan Benny di sekolah? Ya pasti pernah ya Apalagi bagi anak laki-laki Pasti senang sekali Setiap pelajaran olahraga selalu ingin bermain bola Anak-anak sekarang ayo membaca Bacalah teks percakapan berikut dengan cermat Apa saja tata tertib dalam bermain sepak bola? Tanya Lani Setiap anggota harus mematuhi aturan dalam permainan Jawab Benny Untuk apa? Tanya Lani kembali Agar permainan berjalan dengan tertib Penonton juga harus tertib Penonton tidak boleh melempar benda-benda ke tengah lapangan Kalau tidak tertib akan mengganggu proses permainan Sama seperti tata tertib di sekolah ya Jika tata tertib tidak dipatuhi Pasti timbul akibat yang kurang baik Tata Lani Benar Kalau tata tertib di sekolah dijalankan Akan bermanfaat dalam kehidupan kita Kita akan terlatih untuk lebih disiplin Selain itu Kita juga terbiasa hidup rapi dan bersih Kita juga terlatih untuk bertanggung jawab Dengan kegiatan yang kita kerjakan Serta membiasakan diri untuk ramah kepada orang lain Membiasakan hidup tertib memiliki banyak manfaat dalam hidup Kata Benny Berarti Kalau kita mematuhi tata tertib di sekolah Akan berakibat kurang baik Kita pasti akan mendapatkan sanksi Kalau pertama kali melanggar Akan mendapatkan peringatan terlebih dahulu Namun Kalau sudah lebih dari sekali Akan langsung mendapatkan hukuman Jika peranggarannya terlalu parah Orang tua kita akan dipanggil Jawab Lani Apa isi teks percakapan tersebut? Isi teks percakapan tersebut adalah Membahas tentang peraturan dalam sepak bola Dan peraturan di sekolah Anak-anak Sekarang ayo membaca teks bacaan yang berjudul Sepak bola Benny gemar bermain sepak bola Satu tim sepak bola terdiri atas 11 orang Pemain inti dan beberapa pemain sadangan Sepak bola bertujuan untuk mencetak gol Sebanyak-banyaknya dengan menendang bola ke gawang lawan Sepak bola dimainkan di lapangan rumput Yang berbentuk persegi panjang Hanya penjaga gawang saja yang berhak menyentuh bola dengan tangan di dalam daerah gawangnya Sepuluh pemain lainnya diizinkan menggunakan seluruh tubuhnya selain tangan Tim yang mencetak gol paling banyak pada akhir pertandingan adalah pemenangnya Jika hingga waktu berakhir skor masih imbang Dapat dilakukan undian Berpanjang waktu Atau adu penalti Wasit menggunakan fluid Untuk memulai permainan Pelanggaran Dan akhir permainan Baik anak-anak Setelah tadi kita membaca Teks bacaan yang berjudul Sepak bola Ada beberapa kata yang mungkin Kalian belum pahami atau belum tahu Sekarang ayo kita cari tahu Kata pertama ada tim Tim maknanya adalah kelompok atau regu Kata kedua inti Inti memiliki makna paling pokok atau penting Kata ketiga ada kata gol Maknanya masuknya bola ke dalam gawang Keempat ada kata gawang Maknanya dua tiang yang berpalang sebagai tempat sasaran memasukkan bola Dan terakhir ada kata penalti Maknanya tendangan atau tembakan hukuman Karena melanggar peraturan permainan Anak-anak setelah kalian tahu artinya Sekarang buatlah kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut Ada di buku paket tema 2 halaman 162 Perhatikan anak-anak Contoh kalimat menggunakan kata tim Misalnya Udin mempunyai tim yang sangat kompak Seperti itu ya anak-anak Anak-anak selanjutnya ayo mencoba Lakukanlah pengamatan sederhana berikut Keragaman benda dalam permainan sepak bola Apa saja alat dan bahannya Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah Peluit, bola, dan kartu Petunjuknya Yang pertama sediakan alat dan bahan Yang kedua amatilah bahan satu persatu Yang ketiga isilah titik-titik di bawah ini Ayo anak-anak perhatikan ya Benda pertama adalah peluit Ciri-ciri benda mengeluarkan bunyi Jika ditiup Bentuk bendanya bulat memanjang Benda yang kedua adalah bola Ciri-ciri benda dapat memantul Di dalamnya terdapat udara Bentuk benda bulat Benda yang ketiga adalah kartu Ciri-ciri benda berwarna merah atau kuning dan tipis Bentuk benda segi empat Anak-anak berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa Setiap benda mempunyai ciri-ciri yang berbeda Anak-anak sekarang perhatikan soal pembagian berikut ini Contohnya nomor 1 27 dikurang titik-titik Lalu 27 dibagi 9 sama dengan titik-titik Karena titik-titik dikali titik-titik sama dengan titik-titik Sekarang kita hitung dulu pengurangannya Di bawahnya tadi ada pertanyaan 27 dibagi 9 berarti pengurangannya adalah 27 dikurang 9 sama dengan 18 Kita hitung lagi 18 dikurang 9 sama dengan 9 Kita hitung lagi karena belum mencapai angka 0 9 dikurang 9 sama dengan 0 Karena sudah mencapai angka 0 Sekarang kita hitung Banyaknya 9 ada berapa? Ya ada 3 Jadi 27 dibagi 9 sama dengan 3 Karena kita sudah tahu hasilnya Sekarang kita pindahkan ke soalnya Pengurangannya kita pindahkan Lalu hasilnya juga 27 dibagi 9 sama dengan 3 Karena Pertukaran ke perkalian 3 dikali 9 sama dengan 27 Baik anak-anak Sekarang kalian kerjakan soal-soal berikut Sesuai contoh yang tadi kalian sudah dengarkan Salin ke buku tulis matematika kalian Soalnya ada di buku paket Tema 2 halaman 164 Kerjakan dan hitung dengan teliti Anak-anak sekarang perhatikan contoh selanjutnya Ibu punya pertanyaan 12 dibagi 3 sama dengan titik-titik-titik Sekarang kita jawab menggunakan tabel perkalian Kita lihat perkalian 3 3 dikali berapa yang hasilnya? 12 Kalau 1 dikali 3 sama dengan 3 Lalu 2 dikali 3 sama dengan 6 3 dikali 3 sama dengan 9 4 dikali 3 sama dengan 12 Anak-anak kita sudah menemukan jawabannya Untuk perkalian yang hasilnya 12 Yaitu 4 dikali 3 sama dengan 12 Sama artinya 12 dibagi 3 sama dengan 4 Ayo anak-anak perhatikan satu contoh lagi Di sini ibu ada pertanyaan 16 dibagi 2 Sekarang kalian perhatikan tabel perkalian berikut ini Kita cari bilangan 16 yang sejajar dengan angka 2 Kalau sudah ketemu Kita tarik garis lurus Ya hasilnya adalah 8 Jadi 16 dibagi 2 sama dengan 8 Sekarang kerjakan tugasnya hitung dengan peneliti Kerjakan di buku paket tema 2 halaman 166 Ayo anak-anak selanjutnya Perhatikan contoh berikut ini Dan isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat Nomor 1 Kita cari bilangan yang hasil pembagiannya adalah 2 Baris pertama adalah 28 dibagi 14 sama dengan 2 Baris kedua 30 dibagi 15 sama dengan 2 Baris ketiga 32 dibagi 16 sama dengan 2 Baris keempat 34 dibagi 17 sama dengan 2 Baik anak-anak Kalian bisa mencoba dan mengisi tabel berikut ini Kerjakan dan hitung dengan teliti ya Jika kalian kesulitan Kalian juga bisa melihat tabel perkalian berikut ini Alhamdulillah Terima kasih ya Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Tetap semangat ya Belajar di rumah Jangan lupa tugasnya dikerjakan Mudah-mudahan materi pembelajaran hari ini Dapat bermanfaat bagi kalian Ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!